Fertilitas pada perianan manusia Pada masyarakat banyak yang terjadi adalah kesulitan memiliki anak atau memongan Terutama pada orang-orang yang telah menikah pada waktu yang lama Nah sebelum kita membahas disitu ada beberapa hal yang menyebabkan proses tidak terjadinya kehamilan atau infertilitas Nah banyak masyarakat menganggap ini mengaikan hanya pada kesuburan Tetapi ini banyak sekali faktumnya Nah mari kita bahas apa faktumnya Pertama, kesehatan baik fisik maupun psikis si kliat dan wanita itu sangat mempengaruhi Bisa saya kasih contoh? Pada saat sang kliat atau wanita itu memiliki hipertensi, kegemukan, diabetes Maka tingkat kesuburan atau tingkat keberhasilan untuk mempengaruhi kehamilan juga Yang kedua, seperti contoh adalah psikis adalah pada saat kondisi lagi sedih atau stres Juga mempengaruhi hormon seperti hormon kortisol sehingga juga dapat mempengaruhi kesuburan Hal-hal seperti ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan pada saat kita ingin melakukan program Nah sebelum kita fokus kepada organ reproduksi sebagai kesuburan Kita harus pastikan kondisi fisik dan psikis baik dari kedua pasangan ini harus jadi Selain dari kondisi sperma yang optimum bagi pria Penting dari kita untuk melihat kondisi psikologi dari pria Banyak kejadian di mana sel spermanya optimum Tetapi mengalami gangguan psikologi sehingga menimbulkan berbagai gangguan seksual Seperti impotensi, lemah syawat, dan sebagainya Nah ini juga harus kita atasi Dan selanjutnya juga kita sekarang lihat yang lebih penting lagi yaitu si wanita Nah memang masyarakat kita cenderung menyalahkan sang wanita pada saat program hamil itu gagal Nah memang secara medis memang wanita itu memegang peranan Nah bagaimana peranan itu terjadi? Kita sendiri tahu kesuburan itu terjadi juga tergantung dari masa ovulasi wanita itu sendiri Yaitu pada saat sel perlu dilepaskan dari dinding telur Jalan melalui tuba falopi dan akhirnya menuju ke dinding rahim atau uterus Nah penting kiranya bagi wanita untuk mengetahui usia kesuburan Nah sel telur bisa menetap ke dalam rahim itu sekitar 2-3 hari Sedangkan sel sperma bisa bertahan di dalam rahim selama 1-2 hari Nah ini merupakan salah satu faktor Faktor selanjutnya adalah hormon pada wanita Kita tahu ada 2 jenis hormon pada wanita yaitu estrogen dan progesterone Ia mengatur siklus menstruasi Siklus menstruasi ini penting karena inilah kita mengetahui masa kesuburan wanita Yaitu berkisar 1-2 minggu setelah masa menstruasi Jadi penentuan masa menstruasi yang tepat ini menentukan tingkat keberhasilan dalam memiliki momongan Nah selain itu setelah kita melihat dari faktor hormon Kita melihat dari faktor pelepasan inden telur Nah sekarang yang paling penting adalah wadah untuk janin itu tumbuh yaitu rahim Nah banyak kasus yang terjadi di mana sel spermanya sehat Hormon laki-lakinya normal Hormon perempuannya normal Selnya tetap dilepaskan tetapi kondisi rahimnya tidak sehat Atau banyak mengalami gangguan sehingga proses penanaman janin itu sangat rendah Sehingga tidak terbentuk proses pertumbuhan janin Jadi ini juga harus kita perhatikan Nah bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui Contohnya kita bisa melihat kondisi kandungan kita Biasanya banyak yang mengalami gangguan seperti endometriosis Adrenomiosis, kisna, mioma, kolit dan sebagainya juga Mengganggu tingkat keberhasilan dalam memiliki monoma Nah faktor-faktor inilah yang harus kita tangani Nah selanjutnya apa yang kita lakukan setelah baik pria maupun wanita itu Kita ketahui secara pasti adalah sehat Nah bagaimana kita mengatur waktunya Tentu saja perlu komunikasi yang tepat antara pria dan wanita Untuk melakukan hubungan pada masa ovulasi Yang paling ideal adalah melakukan hubungan yang intens dan intim Yang dimana kita mengatur jarak kesuburan Sebagai contoh Masa kesuburan itu kurang lebih 1-2 minggu setelah masa menstruasi Untuk meningkatkan tiga keberhasilan Salah satu cara untuk meningkatkan keberhasilannya adalah melakukan hubungan setiap hari Nah memang itu bermasalah Apalagi bagi pria dan wanita yang mungkin Tingkat desire atau libidonya itu kurang Nah ini juga harus diatasi bersama Bagaimana langkah-langkah praktis untuk merencanakan program kehamilan Pertama sekali kita ingin memastikan bahwa kondisi pria maupun wanita Sudah berada pada kondisi optimal Pada pria sendiri kita harus pastikan Hormon testosteron dan jumlah sel sperma Baik dari kuantitas, morfologi maupun motilitas itu sudah berjalan sempurna Nah dari segi wanita itu ada beberapa aspek Yang pertama adalah hormon estrogen dan progesteron Telah berada dalam kondisi normal Kedua adalah masa pelepasan sel telur dari induk telur menuju ke rahim Dan yang ketiga adalah lamanya masa ovulasi Nah untuk merencanakan program kehamilan Penting sekali agar Kedua pasangan itu melakukan pada saat dimana wanita ini pada masa subur Yaitu kurang lebih 1-2 minggu Sesudah menstruasi itu adalah jangka hormonnya Bagaimana cara kita meningkatkan kemungkinannya Adalah dengan melakukan hubungan setiap hari pada masa kesuburan Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program kehamilan Tetapi pada praktiknya itu tidak segampang yang kita kira Dan banyak masalah yang terjadi Sebagai contoh Yang paling pertama adalah tingkat gairah seksualnya yang menurut Sehingga proses melakukan hubungan itu tidak bisa berlangsung setiap hari Nah Pada kondisi yang sehat sekalipun Itu juga tidak bisa memastikan bahwa kehamilan itu bisa terjadi Selama ini banyak terjadi miskonsepsi diantara masyarakat Dalam melakukan perencanaan program hamil Mari kita bahas satu-satu Yang pertama adalah pada laki-laki banyak dipercaya Kalau kita meminum obat kuat atau obat keperkasaan Itu bisa meningkatkan kesuburan Tetapi kita harus mengetahui banyak obat keperkasaan Itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan hormon, testosteron Ataupun peningkatan kualitas dan kuantitas sperma Banyak obat-obatan kuat ini Hanya fungsinya untuk meningkatkan ereksi Ataupun meningkatkan nikmat seksual Tentu saja ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan keberhasilan program hamil Yang kedua adalah dari segi wanitanya Yang terjadi adalah memang Proses ini sebagai contoh ada terjadi gangguan menstruasi Ataupun penyakit-penyakit lainnya Sehingga kondisi penempelan zikot Ataupun bakal anak kepada rahim menjadi terganggu Sehingga banyak kejagalan pada proses program hamil ini Yang berikutnya adalah ini Yang banyak orang tidak mengetahui Karena semakin inginnya sebuah pasangan itu memiliki momongan Jadi mereka ada mengalami tekanan Pada saat mereka mengalami ketekanan Yang terjadi adalah banyak hormon-hormon stres Ataupun pengaruh-pengaruh psikologis Yang menyebabkan siklus menstruasi menjadi terganggu Siklus hormonal menjadi terganggu Sehingga kemungkinan untuk melakukan program hamil Menjadi lebih sedikit Jadi saran yang paling tepat adalah Lakukan ini sealami mungkin Tanpa adanya dorongan, tekanan, paksaan Ataupun ada tindakan yang terburu-buru Karena ini sangat menentukan Nah selain itu Kondisi kesehatan Seperti obesitas Gula darah Oleh sekolah dan sebagainya Secara tidak langsung juga mempengaruhi Tingkat kesuburan bagi kedua pasangan Pada saat hal ini terjadi Juga dapat mempengaruhi Tingkat keberhasilan dalam program kehamilan Nah yang berikutnya adalah kondisi psikologis Nah kita tidak boleh menjadikan program hamil ini Sebagai salah satu ritual Kita harus menganggap program hamil ini Adalah wujud cinta pada kedua pasangan Pada saat ini terjadi Psikologisnya lebih optimal Sehingga pada saat melakukan hubungan Banyak hormon-hormon positif Seperti dopamine Itu terpicu Sehingga pada akhirnya Akan mendukung Kondisi secara Kesuburan baik pria dan humanitas Sehingga program kehamilan Bisa terjadi lebih optimal Yang selanjutnya yang banyak dilupakan orang adalah Penyakit menular secara seksual Seperti sipilis, konorea, keputian dan sebagainya Pada saat ada penyakit menular Yang terjadi adalah Mereka dapat mengaruhi kesehatan organ intim Sehingga dapat mengganggu Kesehatan dan keberhasilan program hamil Dengan memperhatikan kondisi-kondisi Yang bisa menurunkan kemungkinan Program hamil untuk berhasil Apakah Biogen Science menawarkan solusi? Nah, dari produk Biogen Science Ada tiga produk yang bisa mendukung program hamil Mari kita bahas satu Yang pertama adalah Aplostom C++ Apa yang bisa dilakukan oleh Aplostom C++ Dalam mendukung program hamil Anda Yang pertama Aplostom C++ banyak mengandung Faktor-faktor yang bisa menutrisi tubuh Dan meregenerasi sel Sehingga dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan Yang kedua Aplostom C++ mengandung glutation dan vikua Sehingga bisa menekan stres oksidatif Stres oksidatif juga secara langsung Dapat menurunkan kualitas dari Formon maupun sel sperma dan telur Tria dan wanita Sehingga dengan mengkonsumsi Aplostom C++ Dapat menyihatkan sel-sel tersebut Yang berikutnya adalah Pada beberapa kasus Bisa ditemukan bahwa Aplostom C++ Bisa menormalkan dan memperbaiki siklus menstruasi Sehingga meningkatkan kesuburan bagi wanita Produk kedua yang bisa membantu Mendukung program kehamilan adalah Biomal dan Biogod Apa yang bisa dilakukan adalah Bagi pria Biomal dan Biogod bisa meningkatkan Jumlah sperma Motilitas sperma Morfologi sperma Dan hormon testosteron Sehingga tingkat kesuburan meningkat Berikutnya Yang bisa dilakukan oleh Biomal adalah Dapat menormalisasi Kondisi hormon estrogen dan progesteron Pada wanita Sehingga siklus menstruasi bisa lebih teratur Dan masa kesuburan bisa lebih optimal Yang berikutnya Yang paling penting adalah Memperbaiki psikologis Baik pria maupun wanita Biomal bisa menekan Hormon kortisol Sehingga Kondisi psikologis yang tidak optimal Ataupun kondisi di mana Banyak hormon seksual diubah menjadi kortisol Dapat diminimalisir Kondisi ini dapat meningkatkan Kemungkinan Untuk program hamil Yang berikutnya adalah Sifat aswaganda yang terkandung Di dalam Biomal dan Biogod Yang bersifat adaptogen Sehingga dapat memperbaiki Kesehatan secara keseluruhan Terutama pada Penyakit tekanan darah tinggi Yang ketiga Produk yang bisa membantu Program kehamilan Adalah Biofit Kenapa Biofit bisa membantu? Karena Biofit adalah Salah satu produk yang digunakan Untuk mengontrol berat badan Dan selain itu Biofit bisa menurunkan Kadar gula dalam darah Sehingga bisa menekan Efek-efek negatif Yang ditimbulkan oleh diabetes Seperti disumsi ereksi Dan impotensi Anak merupakan Salah satu Permata yang sangat Dinambah-nambahkan oleh Pasangan suami dan istri Pada saat ini Terjadi halangan Banyak suami dan istri Yang menambahkan Dan merasa sedih BioGrim menawarkan solusi Dengan membantu Program kehamilan Sehingga program kehamilan Dari Anda Gerak-gerak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih